Oke guys, kali ini vlog ada di kebun tua guys jadi ini kebun tua guys kebun ini usianya mulai jaman Belanda guys, jadi ini warisan pada jaman Belanda dulu nenek moyang menanam pohon nih guys buah rambai nah ini usianya sudah ratusan tahun guys saya tunjukkan disini juga banyak kerahnya guys, Blasono banyak kerahnya ini pohon-pohon purba antara lain ada mangga ada rambe ada durian guys ini pohonnya antik-antik guys kita lihat sampai berlubang-lubang ini sudah ratusan tahun guys pohon purba ini sangat unik buahnya tambah banyak sebelah sana itu ada rumah banyak monyetnya guys petik rambe lari ada kita jadi kita gak ganggu kok silahkan ngambil rambe nah ini pohonnya unik-unik guys ini pohonnya tebus nah tembusan ini lubang guys ini saking tuanya pohon ini seperti ini guys ini dirawat guys ini bersih bawahnya bahkan ini untuk camping kadang-kadang guys disini camping anak muda pada malam minggu biasa hari libur nanti berapa rombongan itu bayar disini guys di kebun ini kebun yang pohonnya unik-unik ini guys nah ini saya tunjukkan sampai atas guys unik ini rambe semua ini wow mantap guys nah itu ada binatangnya suaranya masih kas yaitu di hutan guys ini di tepi sungai guys nah ini tuh pohon-pohon unik ya ini pohon ini mangga purba guys masih ada jaman sekarang ini guys karena ini ditanam pada jaman penjajah belanda dulu kebun ini inilah untuk pertanian mungkin ini untuk warisan anak cucu supaya awet ditanamkan tanaman buah-buahan yang tahunan seperti ini guys nah ini ini pohon palam purba nah liat sayang nih sudah habis buahnya kalau rambe sebelahnya ini guys itu masih penuh tapi juga banyak munyetnya guys harus ditunggu nah inilah saya liatkan pohon-pohon purba di sekitar ini kita liat lagi ya disana guys ini mangganya sangat besar ini sudah saya tunjukkan tadi ini sekali lagi ke atas nah itu oke ganti lainnya lagi nah ini bahkan untuk selfie ini guys ini pohon ini juga rambai guys ini ini umurnya sudah ratusan tahun tinggalan nenek moyang ini guys jadi diweraiskan anak cucu masih utuh seperti ini nah ini juga jajar tiga ini guys rambai nah inilah pohon-pohon purba di pertanian yang sudah ratusan tahun ini guys dirawat jadi ini hasilnya untuk anak cucu masih ada guys oh yang itu guys ada tidak begitu besar nih durian nanti saya tunjukkan yang paling besar guys ini yang sedang-sedang ini baru buah banyak sudah dipetik guys sudah habis pada minggu kemarin nah yang gelap sana itu manggis itu manggis nah yang gelap mengicu nah sebelah sini ini rambe lagi ini dua ini guys inilah pohon-pohon tinggalan nenek moyang petani zaman dahulu guys jadi untuk anak cucu masih ada warisannya buah semacam ini nah unik kita tunjukkan sampai atas keunikan pohon rambe ini guys ini sangat lebat buahnya masih muda guys belum waktunya panen ini nah ini pohon purba nanti saya tunjukkan yang bahnya durian ada ada duriannya sangat besar disana guys nah ini inilah tempat duduk dulu nenek moyang kita bertani disini ini yang barusan penerusnya guys ini coadak disini buah dibungkus oh anu oh iya coadak tapi belum buah ini tanaman tanaman baru guys nah ini penerusnya menanam lagi seperti ini supaya nanti es tapet berkelanjutan untuk turunannya lagi semacam itu oke pohon durian purbanya ada disana guys lagi pohon durian purbanya kita tunjukkan kalau kita dekat malah gak bisa lihat nah sana nah itu kita besarin guys nah itu turian purbanya buahnya sangat lebat beberapa minggu kemarin tapi sekarang sudah habis sudah panen guys panennya gak bisa dipanjat ya itu ditunggu dibawahnya dikasih jaring jadi jatuh kena jaring utuh guys bisa dijual inilah warisan tanaman-tanaman pada pendahulu kita guys jadi mewariskan sama anak cucu supaya masih ada sampai sekarang luar biasa guys inilah kebun-kebun zaman dahulu guys sampai sekarang buahnya masih eksis gitu guys luar biasa ini perlu dicontoh sama generasi kita guys bisa seperti ini bagus kebun seperti ini jadi anak cucu yang belakang tetap masih merasakan dan bisa melihat buah-buah yang sudah mulai langka guys ini wajib dikelestarikan guys supaya tidak habis nanti dalam sejarah turun anak cucu keberapan sudah gak tahu apa namanya buah cempedak gak tahu nanti ini luar biasa ini sudah dicontohkan sama pendahulu kita mudah-mudahan pada menanam seperti ini untuk melindungi kepunahan pohon-pohon yang sudah mulai langkat khususnya pohon buah guys terima kasih selamat menikmati